Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome come back to my channel QQMS Oke hari ini saya kedatangan paket D-Link ya D-Link tipenya D612 ya kita bikin mode one buat klien rumahan ya karena sekarang model tipe-tipe JTS sama Huawei udah melambung tinggi ya harganya jadi beralih buat klien rumah ke D-Link aja ya D612 tapi ini tipenya beda temen-temennya Masjid bukan tipe maksudnya modelnya bentuknya modelnya bentuknya seperti begini kayak mirip-mirip tenda ya ada lampu internet ada lambang Wifi dan juga ada power ya terus belakangnya ada one ada pan empat yang ada potnya dari ma satuan yang 4nya Lan ya satu lan dua lan tiga lan empat oke nggak usah lama-lama kita langsung let's go saja gitu temen-temen lihat dulu nih eh di IP laptopnya barangkali ada setting ya temen-temen ya ini tapi kalau si D-Link ini biasanya dia ngasih otomatis IP nya jadi nggak usah static ya Oke ya udah otomatis ya langsung buka browsing ya ini mau jodoh apa mau Google Chrome itu terserah teman-teman ya tinggal panggil IP nya 192.168.0.1 ya Oke kita udah masuk nih eh di menu dailynya ya Oke seperti ini menunya temen-temen ini beda sama si D-Link yang sebelumnya ya yang versi 2 berapa gitu ya ini mirip-mirip bentuknya sih model tenda n301 ya udah ah kita masukin nih passwordnya katanya seluruh bikin baru ya passwordnya ini kita bikin aja yang simpel-simpel aja dulu 12345678 nah untuk konfirmasi 12345678 ya ini nama networknya di 6129455 dan ini password di jaringnya nanti ya ini di berubahnya kita di dalam menu dailynya aja ya Oke kita save kita fokus sekarang settingnya mode one ya mode one buat klien rumah ya mode one dulu ya Oke seperti begini beda sama daily yang sebelum-sebelumnya menu nya ya ini tampilannya nya agak ya agak lumayan mantap lah itu yang sebelumnya juga mantap juga sih baik kita lari ke setting ya setting lalu ke internet ini nah internet ini teman-teman pilih ya eh mode one ini ya karena eh kita akan setting mode one mode one ya oke mode one nah ini seperti ini teman-teman bagaimana caranya teman-teman yang ini dulu di klik aja dulu kita hapus aja dulu yang ini teman-teman ya hapus yang sudah ada baru teman-teman dibikin baru ya eh baru-baru ya oke seperti ini teman-teman ah lalu general settingnya ah dinamik ip4 ya kita bikin static ya bikin static ya static ini udah internet nah ini static 48nya temen-temen teman-temen mau dikasih nama apa tidak juga enggak apa-apa tapi bikin nama aja lah biar mantep gitu ya kita bikin nama aja ini hanya sebuah nama ya kalian misalkan eh kalian home misalkan contoh ya ini cuma nama aja temen-temen ya lalu pingnya eh enable ya kita Nyalakan karena ini fungsinya nanti buat keping dari di server ke si jaring ini ya Nah ini teman-teman IP addressnya teman-teman isi IP satu segmen dengan mikrotik hotspot teman-teman ya contohnya di saya ini seperti ini dari yang kosong ya teman-teman ya teman-teman ya sesuai dengan IP hotspot mikrotik teman-teman ya ininya isi get away-nya mikrotik lainnya DNS nya ya pakai Google aja yang standar-standar aja ya teman-teman ya Nah seperti ini Oke teman-teman kita setting one nya seperti begini nanti si IP ini nya kita binding ya mungkin teman-teman udah tahu dan udah ada video sebelumnya cara binding IP di mikrotik ya buat klien rumah ya mungkin enggak usah dijelasin lagi cara bindingnya karena video sebelumnya udah ada oke ah langsung teman-teman kita apply ya apply ini settingan one settingan one nya sudah lalu temen-temen nah ini udah jadi tuh seperti begini temen-temen nah ini static di namanya client home ya kan nah ini IPnya ini ini nih WDNS udah ya lalu temen-temen lari ke network ya network ya network ini ya ini network ini buat LAN ya Nah ini temen-temen buat LAN ini nanti si klien dapat IP nya dari si router dealing ya ini posisi di DHCP nya hidup aja nah ini terserah temen-temen mau diganti mau enggak juga enggak apa-apa kalau saya enggak diganti seperti inilah udah biarin aja kalau LAN seperti begini nggak usah di apa-apain ya seperti nah lalu temen-temen lari ke ini temen-temen ya wireless network ya kalau tadi LAN IP LAN nggak usah di apa-apain loh temen-temen lari ke setting lagi wireless network ya Nah wireless network ini eh kita atur bagian channelnya nih temen-temen ya Nah ini temen-temen kan posisinya channelnya di auto ya temen-temen jangan dibikin auto soalnya nanti ini larinya ke channel 13 tuh autonya nanti sih handphone ada beberapa ya ada beberapa handphone yang nggak bisa ngetek di channel 13 teman-temen ini eh select channel automatic nya dimatikan ya dimatikan lalu teman-teman pilih disini channelnya misalkan cari sini yang kosong nah ini kosong seperti 10 9 ini berarti nggak ada ya kalau seperti ini kan penuh ini adalah banyak yang pakai berarti yang kosong di sebelah ya temen-temen ya Oke kita save Oke udah kita pindahkan seperti begini lalu jangan apply dulu nah temen-temen disini network name-nya temen-temen ganti ya misalkan eh sesuai permintaan klien mungkin ya kita ganti aja misalkan ini home misalkan contoh aja ya contoh ya Om klien misalkan akan lalu temen-temen ke bawah bawah ke bawah ke bawah nah ini nih temen-temen nih ini pindahin temen-temennya network authentication nya ke WPA PSK WPA2 PSK ya yang paling bawah ya ini ya udah eh nah ini temen-temen eh diganti dengan 8 karakter misalkan contoh saya 8 7 6 5 4 3 2 1 ya Oke udah seperti ini udah beres ya temen-temen ya tinggal temen-temen tinggal apply Oke ini udah beres temen-temen tinggal temen-temen colok ke ke tinggal colok ke modulannya nih nanti tinggal binding tinggal kasih win with udah jalan temen-temen dan ini masih banyak ya di sini ada web client management ini nanti kita bahas satu-satu ada client banyaknya temen-temen disini banyak sekali ini menu-menunya nanti kita bahas satu-satu Oh ini satu lagi teman-temannya remote remote action ya di bagian ini temen-temen dengan function ke admin lalu remote access ya ini gunanya biar si deling ini bisa di remote dari server ya kita add aja temen-temen ininya nyalain potnya temen-temen tinggal tambah 81 aja ya ininya http aja tinggal di save Oke udah beres nih temen-temen nanti kalau kita colok ini langsung IP yang tadi dibikin di one nanti ada di sini temen-temen ya Oke sampai di sini temen-temen cukup sekian dulu cara setting deling dir612 ya modelnya kayak tenda ya mudah-mudahan bermanfaat video ini buat kalian yang pemula jangan lupa di share juga subscribe ya temen-temen ya mohon maaf bila ada kata salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax